Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Onyx tentunya akan kewalahan untuk mencari pentacle ninja dari seorang Hanzo ini dimana? Yes, bahkan walaupun dia udah punya glue ya yang bisa karena backline ya. Tapi dia tidak mau adanya kesulitan yang didapati ketika pergerakannya akan ditutup oleh seorang Hanzo. Dan bahkan kalau misalnya kita boleh lihat balik lagi di mana pergerakan tim dari Kingslane. Dia menutup Raffaella. Udah pasti, hero yang sangat enak mendeteksi pergerakan Natalia dengan komposisi tiga di awal mereka. Jadi itu udah pertama counter Natalia, kedua itu menambah chemistry atau line-nya tiga hero yang ditutup oleh Onyx, dibuka sorry. Dan Matilda, salah satu hero favorit dari seorang kiboy untuk bisa melakukan coverisasi dengan mungkin saja Momocan. Dengan posisi seperti ini, junglernya bisa karena Frednya cukup besar loh, sekitar 60%. Dan Nathan akan berada di posisi Godling ini ya. Dengan posisinya dimana sekarang early damage dari Nathan ini sudah mulai berasa dan Fanny akan dibuang. Respect terhadap seorang jana cutie. Jadi kita tidak akan melihat tentunya dua assassin yang terlepas Fanny dan juga Haibusa. Apalagi sekarang Fanny udah bener-bener, tadi kita udah ngelihat di match sebelumnya. Dengan adanya Cable dan juga Cutrot, ini udah bener-bener merepotkan banget. Dan Link yang akan menjadi pilihan untuk seorang jana cutie. Yang dimana sebenarnya kita tahu pergerakan dari jana cutie dengan assassin ini terbilang cukup agresif. Apalagi ini bakal jadi PR untuk Onyx gimana caranya mereka ngerusuk ke arah Purple Buff untuk tim Geek Slit. Oke, melihat adanya Link kali ini ya cukup berani para pemain dari tim Geek Slit melihat adanya dua assassin di tim dari Geek. Bukan hanya itu, mereka juga tidak memiliki pro-runner. Ini dia Onyx Adi yang tidak muncul ke dalam permukaan dan memilih berada di dalam peruangan. Panggilnya Hai Adi. Hai Adi. Chow bersama dengan Selena. Berarti memang Fredrin yang akan dimainkan oleh seorang Kyrie. Sementara dari sisi midnya disini akan dikontrol oleh Selena dan Chow. Chow, Selena. Keyboy Selena di tangan Sans ya. Harusnya. Oh-oh, enggak. Oke, ini berbeda. Kita tahu Sans cukup power dengan adanya Chow. Dan bahkan para pemain dari tim Onyx lagi-lagi memberikan flex pikir dan audience prediction menuju ke arah Onyx dengan 68%. Berbandingan 32% untuk tim Geek Slit. Tapi it's just a prediction. Dan buat kalian semua yang ingin mendukung Geek Slit ataupun Onyx Sport bisa langsung ke MPL Indonesia Official Instagram. Untuk memberikan dukungan kepada tim favorit kalian supaya makin semangat nih tim-timnya. Betul banget. Dan sebentar lagi kita akan melihat debut dari seorang Matt di Geek Slit. Mampukah meredap atau bahkan mematahkan dominasi dari Bootsang juara di season yang sebelumnya? Atau bahkan Matt masih belum mampu untuk catch up dengan permainan dari Bootsang? Reveal Arena boleh minta tepuk tangannya? Ini dia game pertama yang akan memberikan bukti. Apakah Geek Slit revampis real? Atau justru Onyx masih menjadi tim terkuat? Apakah di atas langit masih ada Onyx? Atau Geek Fam revamp? So kita menunjukkan lane of down dengan pergerakan yang cukup agresif dan bahkan mid hampir saja terkena first blow-nya. Yap dan sementara di posisi pergerakan Matt yang harus agak sedikit menahan. Damage yang keluar dari Boots di area EXP sementara Aboy masih mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Kairi. Sans harus melakukan rotasi karena ini cukup menarik karena Keyboy yang memegang ke arah seorang Selena. Dan Sans tentunya harus melanfaatkan dengan adanya pergerakan cukup agresif dan damage burst dari seorang Keyboy. Valoisky dipaksa dipukul mundur. Recall terlebih dahulu sehingga memberikan informasi di mana pemain-main dari Geek Slit disini akan sedikit tertahan tentunya dari segi farmingannya. Dan pergerakan dari Selena. Seorang Keyboy ini benar-benar cukup menyeramkan. Dan sementara dari ini terkena stun lagi dan lagi. Jadi ESO arrow yang begitu mematikan dari seorang Keyboy membuat pemain-main dari Geek Slit tentunya akan sedikit berhati-hati. Tidak boleh asal nyebrang. Tidak boleh asal masuk ke dalam rumput. Dan Aboy agak sedikit tertahan dengan adanya Clear Minion yang harus dilakukan sementara Kairi. Sudah melihat tentunya ada pergerakan dari seorang Valoisky. Tanda seru sudah mulai memberikan warning. Tapi sementara Matt bakal coba dipukul mundur. Hanya memberikan poke damage aja sih dari seorang Boots. Sembari menunggu sudah adanya. Split face yang dibuka oleh seorang Boots nantinya. Tapi kali ini Aboy bakal coba tertahan terkena tahun dua pemain. Dan kali ini satu Boots tersebut flit dari seorang Jana Cutie. Sementara Kairi bakal coba diincah di backup. Dengan sangat amat baik. Kali ini sementara Jana Cutie masih punya power untuk mundur. Tapi di sisi lain Aboy memasukul dengan sangat amat baik. Sehingga pertukarannya Kairi ditumbangkan begitu saja. Dan pergerakan dari pemain-pemain Ony kali ini masih ada pertukaran yang cukup adil. Karena posisi dari turtle-nya gak sempat untuk diinisiasi oleh kedua belah tim. Oke tapi kali ini kita lihat. Dimana pergerakan dari para pemain tim Geek Slate. Mereka masih tidak mau terlalu terburu-buru. Dan bahkan bisa dibilang mereka tidak mau agresif. Oh Kairi hampir terambil. Orange Buffen dia miliki. Para pemain dari tim Geek Slate mencoba untuk di takedown. Masih ada Kairi di sana dan ternyata akan menjadi poin yang ketiga. Ini sangat amat bagus banget sih Epistle Arrow yang dipop up sama seorang Kiboy. Memfollow up dan bahkan dengan adanya satu WoW at the Way of Trigon yang sempat ditahan. Karena menunggu rotasi yang dibawakan sama Onyx Esports tadinya. Yes bagus banget berasa men-take down seorang Baloisky. Dan bahkan di sini Baloisky telah di-take down tiga kali itu keputusannya kurang baik. Cewek menggunakan nantar di arah battle melendah Chana Kitty. Mencoba untuk mendapatkan satu WoW Turtle. Turtle pertama kali ini ada Betty Buka di depan sana bersama dengan para pemain tim lain. Dia tetap terjatah. Oh ini kehilangan power of retribution. Di sisi sebaliknya Chana Kitty berhasil mengamankan retribution dengan sangat camik. Ternyata Kairi yang sempat ditahan di posisi yang cukup bisa dibilang tidak ada follow up atau back up yang baik dari Onyx Esports sendiri. Membuat seorang Kairi tentunya mampu untuk di-take down di area turtle objektifnya. Sementara pergerakan dari cewek bakal lebih berfokus terlebih dahulu untuk mendapatkan farmingannya dan rotasi dari Keyboy yang menurut aku ini cukup penting. Untuk setidaknya kalau mereka kalah di objektif turtle mereka harus bisa dapetin satu pemain atau bahkan turat objektif lainnya. All right aboy bakal coba dipaksakan untuk crowd altarnya tidak mau terlalu terburu-buru pemain dari tim Geek's Lead. Kali ini mereka mencoba untuk melakukan sedikit rotasi menuju ke arah top lane atau bottom lane. Karena aku lihat dari serjana Kitty fokus kerjaan di Kadera terkena satu buah lele Keyboy. Dan bahkan hampir saja ditumbang begitu saja permainannya dibalikan kembali kanannya. J.W. where are you going? Flicker ke arah belakang dan ternyata tiba-tiba surprise Kyrie is coming. Berhasil menutup lagi permainan dan Pak Loiski mampukah dia berhasil menambahkan satu buah poin lagi. Dan ternyata tiga caster kita menuju ke arah Geek's Lead. Ranger Mas KB dan Mirko sedangkan dari Momochard, Eternal dan Arashi menuju ke arah ORI Key Sport. Ya menurut aku masih percaya dengan adanya Nathan yang sekarang udah mulai debuff juga. Dan pergerakan dari Selena Keyboy sih yang cukup mematikan juga. Karena meskipun tadi sempat ditahan dengan sangat alat baik dari seorang kaderanya. Tapi Pak Loiski gak bisa untuk menumbang Hans yang masih cukup tanky dari depan. Fokus karena C.W. dah hilang. Kill and Spree, Surprise Attack, Happy Birthday. C.W. gak bisa bertahan kali ini. Dan bahkan lihat dengan permainan Pak Loiski yang luar biasa. Tetapi Sans melihat ada tanda seru mendeteksi keberadaan dimanakah Baloiski itu berada. Matt, walaupun di laningnya bisa dibilang secara tidak langsung berada dalam under pressure. Dan di objektif selanjutnya. Matt, nampaknya tidak bisa datang untuk membantu para kawanan dari Geek's Lead yang sedang berada di arah O'Bland. Kyrie dipaksakan, mencoba ditumpangkan satu buah tempat O'Bland. For defensive dan bahkan kali ini Kyrie di take out. Baloiski ke arah belakang. Walaupun ditugas dengan pergerakan dari seorang A'B, tapi Onyx Esports tetap berada di jalur yang rugi. Ya setidaknya ini bisa langsung munculkan ke arah seorang Kyrie. Tapi lagi-lagi, Kak Dera yang masih bisa menahan namun ternyata. Masih bisa ditumbangkan tapi di sisi lain Matt. Melakukan rotasi dari area atas ke area Matt hanya untuk menumbangkan seorang Kyrie. Tapi itu cukup mahal karena dengan adanya inisiasi yang bisa di follow up dari Onyx Esports. Setidaknya sekarang ini bakal coba untuk ditahan terlebih dahulu karena tidak akan ada rotasi dari Abyssal Aerial dari seorang Keyboy. Baiklah, permainan Geek Slate yang full agresif dan Matt lihat The Chronicles atas-atasnya. Ini adalah sebuah kepercayaan diri dari seorang Matt. Mencoba untuk melakukan sebuah opening turtle yang nampaknya Geek Slate masih tidak mau terlalu terburu-buru. Karena apa? Jangan kitinya terlihat di arah toflin. Dan belum ada para pemain dari tim Geek Slate lainnya yang berada di arah pit turtle. Agar akan ditukar dengan satu buah turet dan apanya ditukar dengan turet dan juga satu buah point ke atas cewek. Ganti kasih kesempatan untuk bermain. Cewek di gold lane dua kali terpikul. Tempakan dual trigger. Mencoba diselamatkan. Menunggu ke arah belakang. Matt, can you do it? Matt still survive. Tempakan Baloisky membalikkan keadaan. Wow, dengan coverannya sangat amat baik. Dari Kak Dera dan juga Baloisky ini ngebuat. Wow. Main-main dari One X Sport mereka benar-benar kepingungan. Gimana caranya mereka untuk menahan atau menculik ke arah salang Jana Cutie. Yang sekarang bisa dibilang ini benar-benar bebas banget dari Jana Cutie. Matt yang udah mulai melakukan rotasi juga terlihat begitu kuat di gerda depannya. Sehingga Kak Dera dan juga Abo ini udah benar-benar enak banget ngecover dari area belakangnya. Dan lihat tuh, damage dari Terry fight-nya. Seorang Kak Dera ini lihat. Gak bisa ditahan sama Sans. Di all-in. Satu buah prime fighter. Brasal dihindari damage dari Lele. Dimiliki oleh Tim Oricy's World. Sans pun tidak bisa diselamatkan kembali. Kairi lebar sana. Kairi? Langsung ada Aboi. Dilapatkan kawanan dari Kingsland. Ditumpangkan begitu saja. Inside pick-off. Masih mau lepih. Kingsland. 4.000 gold difference. Lihat. King Vam, ring Vam berbeda sekali. Terlalu ganas permainan mereka. Mencoba untuk meredam agresivitas yang berikutnya dari Tim Oricy's World. Bahkan Bolt masih coba membalikan kembali keadaan para pemain dari CM Kingsland. 4.000 gold difference. Terhadap Oricy's World. Dan gak cuma itu aja Ji. Di perbedaan level dari kedua jungler. Jana Cutie sudah menyentuh angka level 12. Sementara kalau dari in-game equipnya ini bisa dibilang dengan farmingan yang begitu free untuk Jana Cutie. Dia udah dapetin bersungur-fury untuk kritikalnya. Windalkan untuk attack speed dan bahkan ini lagi menuju ke arah Endless Battle halusnya. Ternyata early agresivitas yang dimiliki dari para pemain tim Onyx itu tidak membuat permainan dari Tim Geekslut tidak memiliki item ya. Malah dibalikan kembali keadaan yang mau coba. Aku ngeliatnya dari Onyx Ismar mereka ke absen satu persatu sih. Absen satu persatu. Dengan kealtar posisi yang. Dengan posisi dari kealtar yang belum kebuka juga dari Geekslut ini yang agak sedikit beresiko buat Onyx. Oke tapi ternyata di depan sana saat digagalkan pergerakan dari satu bagian kita kedua yang flikernya. Mundur ke arah belakang. Cewek mau gak mau harus menggerakkan satu bagian flikernya. Dan bahkan Kairi diusir mundur. Mad versus everybody. Di garis depan memberikan playing time. Dan harusnya ini kesempatan para pemainan tim Geekslut untuk mendapatkan Lord yang pertama untuk mereka. Iya tapi Boots bakal coba untuk menahan terlebih dahulu. Terrified dari seorang Kak Dera membuat pemain-main dari Onyx Ismar ini gak bakalan mudah. Untuk melakukan kontes ke arah Lord yang pertama by Samsung Galaxy 5S23. Alright S23 5G kali ini berhasil didapatkan Geekslut. 5000 gold difference. Sun sepertinya agak sedikit dibekuk dengan permainan dari seorang Baloisky. Memang dari zaman dulu sebelum dia berada di Indonesia Baloisky emang sangat ciamik dengan pergerakan Natalianya. Dan bahkan ini agak sedikit surprise pick. Jadi kedua belakang dengan adanya Nathan dengan adanya Natalia. Menjadi salah satu hal yang cukup membuat MPL Indonesia berwarna di season 11. Iya dan bahkan harusnya dengan adanya damage di early dari Onyx dari seorang Keyboy. Dan mungkin dengan follow up dari The Way of Dragonnya Sans. Ini justru malah dipatahkan oleh pemain-main Geekslut yang dimana Onyxnya keculik satu persatu. Dengan lagi-lagi aboy yang gak kesentuh sama bisa dibilang gak kesentuh di area backlinenya. Ke altar yang selalu menyelamatkan hidup dari pemain-main Geekslut yang harusnya tumbang di awal. Malah gak bisa ditahan sama Onyx Eastwood. Matt juga kelihatan kuat banget sebagai frontliner di area depannya. Matt gak peduli apapun yang terjadi. Eslong dia melihat cewek. Eslong dia bisa menuju all in. Dan lihat langsung Natalian diselesaikan begitu saja. Cewek gak bisa bertahan. Dua teranggantik dikeluarkan. Di sini tempalinya. Persebutnya diberikan. Dan jadah memotongkan arah belakang. Almas terwipe out. Senghilat. Tersisa pun sorat diri. Fokus karena PS2 Red. Gak peduli apapun yang terjadi. Dan bahkan memaksa mendapatkan satu PS2 Red. Adalah sebuah keputusan yang paham. Onyx Eastwood. Sang juara sisanya ke 10. Dia acak-acak PS2-nya dalam 10 menit yang pertama. Wow. Tukang sampai kejemur got. Oh my god. Dan permainan yang begitu disiplin dari Geekslut. Setelah mereka berhasil untuk menemukan 4 pemain dari Onyx Eastwood. Benar-benar pergerakan yang baik juga dari seorang Jana Kitty. Dia potong Keyboy-nya. Pernyataan gak ada yang benar-benar bisa gak cover Keyboy. Dan posisi Cloud Altar yang ngebuka lagi dari seorang aboy ini. Ngebuat teamfight-nya bakal sangat sustain untuk Geekslut sendiri. Dan Jana udah gak perlu ikut teamfight dari area depan. Betul. Jana gak usah ikut teamfight. Dia cuma fokus karena cewek aja. Itu udah enak. Dia fokus karena Keyboy. Dia bakal all in-nya enak. Tapi pemongcan sekarang Geekslut harus memanfaatkan 10.000 goal difference. Tetapi kalau dia tetap membawa game ini menuju ke game yang lebih lama lagi. Menuju ke game yang mungkin bisa menuju ke real late game. Geekslut hampir tidak punya harapan dengan adanya Nathan. Ini cukup mengambil resiko ya. Kalau memang benar-benar di drag sampai menit ke 18. Tapi kesempatan dari Geekslut tentunya mereka dengan permainan yang cukup disiplin. Mereka tahu kapan mereka harus masuk, kapan mereka harus keluar. Dengan potensi di mana satu buah ke altar yang bisa mengubah teamfight untuk Geekslut. Dan Jana Cutie ini justru yang harus diwaspadai sama pemain main dari Onyx adalah. Dia bisa muncul, bisa memotong dari sisi manapun. Dan Lord ini yang akan menjadi penentu untuk Geekslut. Melihat sudah tidak adanya satu base turret di area atas. Super Minion akan terus berjalan. Jadi Onyx mereka harus benar-benar peka dengan minimap di area atasnya. Alright, Baloisky mencoba untuk membuka posisi dari satu buah kairi. Lord akan didapatkan tanpa ada kontes sama sekali. Dan bahkan Jana Cutie dia masih mau invasi. Kenapa? Karena retributionnya tidak diamankan. Ditahan begitu saja Momocanam. Dan lihat, mereka bakal melepaskan Lordnya bergerak ke arah Toll Plane. Jana Cutie akan mendapatkan partolnya terlebih dahulu sebelum dia melakukan teamfight jalan mid lane ya Momocanam. Iya, menurut aku cukup wise dari Onyx karena mereka gak melakukan kontes ke area Lordnya. Jadi Jana Cutie tentunya tidak perlu menggunakan retribution ya. Akan disimpan tentunya untuk mungkin teamfight besar-besaran dengan pemain main dari Onyx. Tapi kayaknya Lordnya bakal coba untuk ditahan aja. Selesai cepat sih, soalnya ada Nathan. Ada Nathan, betul. Tapi lihat para pemain dari team Geek Slat Surprise Attack. Yang dilakukan Baloisky mencoba untuk bertahan. Kertau-tau dikeluarkan dan masih terperangkap. Lihat, Spree Down atau Attack Basic ini bikin dari seorang cewek. Membuat seorang Baloisky gak bisa bermain dari Fraud to Back. Bayangkan, ini dalam under kondisi 10 ribu. Dalam kondisi yang sama atau menuju cara late game, cewek ini bakal lebih bersinar. Cewek ini akan lebih berbahaya Momocan. Tapi ya dari tadi, dari satu abyssal eronya, ini bener-bener dimati-mati ditahan sama seorang mat di area depannya. Jadi posisi abu ini gak bakalan gampang keculik. Dan dia gak sayang dengan ultimate ke altarnya. Ketika posisi dari Baloisky udah terancam tadi, langsung dibuka. Selama dari goldnya gak akan ngeswing juga ke arah main-main dari Onyx. Ini masih oke-oke aja. Dan bahkan Onyx pun bisa dibilang selama mereka belum bisa nyentuh ke arah abu atau mungkin ke arah seorang jana cutie. Mereka gak terlalu, akan terlalu overcomit gitu loh. Ya ini tugas empat player lainnya. Dia tidak akan komit. Kalaupun komit, ini banyak time disengage aja. Jangan sampai teamfight. Kenapa? Ini waktu yang dibutuhkan cewek ini agak lebih lama. Kenapa lebih lama? Karena mereka harus membawa under 11.000 gold yang mereka pilih ke dalam setidaknya posisi yang sama. Oke gak usah untung. Karena lihat cewek aja dalam under seperti ini, dia masih punya gold 9.000. Bersama dengan posisi dari seorang kaderam. Dan bahkan Baloisky masih bisa diselamatkan oleh seorang abu. Gert-gertan dikeluarkan yang tanda aja. Baru pemain dari team Giggslet mereka memilih untuk disengage. Baloisky tidak boleh terperangkap. Baloisky tertangkap. Ini tandanya para pemain dari team Giggslet akan diinvasi junglenya abis-abisan dan bakal didorong. Mereka tidak akan dikasih kesempatan. Dan one straight post. One moment is real. Ketika adanya seorang Nathan. Betul. Dan ingat Onyx ini ngebawa Selena kan. Yang dimana damage-nya di arah mid to the lead ini bakal fall down. Jadi mungkin dari seorang Selena abis-abisan eronya hanya untuk inisiasi aja. Tergantung siapa yang bakal kena. Ini kalau dia pakai dire hit agak kebalik sih mau ngomongkan menurut aku. Kalau dia pakai dire hit, dia bahkan semakin late game semakin sakit. Untuk Selena? Yes. Jadi kalau dia full damage dan pakai dire hit. Semakin late game semakin sakit. Sedikit ada... Tarangan masih akan dilanjutkan. Dan dengan adanya kontes yang sudah mulai dilakukan oleh pemain-main dari Onyx Esports. Kairi sudah mulai terlihat dari area river-nya. Tapi Matt udah ngebuka terlebih dahulu. Seperti biasa, Matt gak peduli apapun yang ada di depannya. Bakal coba ditahan. Dan bakal sesuatu retribusi yang akan didapatkan oleh seorang Jana KT. Dan bakal disitu sebaliknya. Kairi ditumpangi para pemain dari tim Kingsland. Mereka terperangkap. Dua poin kill hilang. Looking for triple kill. Dan looking for me. Diakkah? No. Empat poin kill hilang. Tersisa satu. Onyx Esports dalam pencana. Apa hilang? Lord menuju. Ini pencana. Otak tim Onyx. Fokus karena base turret. Gak boleh apa-apa yang terjadi. Satu belasih didapatkan. Tapi ini mereka akan memaksakan dan mengabaskan game yang pertama. Wipe out for Onyx Esports. Geekslide revamp di game kita yang pertama. Dan kemenangan yang aku bisa bilang mutlak untuk Geekslide sendiri. Dengan rotasi yang begitu agresif. Pick up yang sangat amat baik dari seorang aboy dengan Faramish-nya. Dan bahkan pemain-main dari Onyx. Meskipun sempat untuk menahan dengan adanya satu-dua dragon dari seorang keyboard di area Lord. Namun ternyata retribution dari seorang jana cutie lebih cepat. Dibandingkan pemain-main dari Onyx yang sempat untuk menahan dan melakukan kontes ke area Lord-nya. Geekslide yang kalian lawan ini Oding Esports.